ya teman-teman seperti inilah tampilan dari depan terowongan sangat luas dan sangat besar sekali ini mah benar-benar terowongan raksasa ya teman-teman kalau tidak salah informasinya ini adalah diameter 12 meter wah baru beberapa langkah ke sini saja suaranya saya sudah menggema ya teman-teman ini mungkin cukup kedengaran sama teman-teman suaranya sangat menggema di sini wow nah itu ya teman-teman suara kendaraan dari dalam terowongan berasa gemuruh sekali ya sampai seperti snows pesawat jet tempur ya beberapa bagian yang ada di sekitar terowongan jalur kereta cepat Jakarta Bandung di sini ada rangka saya tidak tahu ini untuk apa ya jadi setidaknya saya bisa mengabadikan secara lebih dekat karena nanti mungkin kalau sudah ada kereta cepat yang melintas di sini jarak seperti ini mungkin tidak bisa saya dapatkan jadi untuk teman-teman yang kemarin selalu nanyain profil terowongan Bang seperti itu ya ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk yang sekedar penasaran karena masih banyak teman-teman yang menanyakan itu untuk berapa jalur karena kemungkinannya takutnya kan untuk masa untuk satu jalur gitu kan ya jadi kalau saya lihat dari dekat seperti ini dan teman-teman juga bisa membayangkan itu dipastikan untuk dua jalur ya teman-teman dua jalur kereta cepat Jakarta Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang receh untuk kesempatan kali ini walaupun masih hujan seperti di video-video sebelumnya kali ini kita lihat profil dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung kebetulan di sini sudah ada terowongan yang sudah selesai teman-teman videonya sudah banyak sudah ada beberapa video ya tentang terowongan kereta cepat Jakarta Bandung di bagian dalamnya juga sudah kemarin-kemarin juga videonya sudah ada dan kini kita lihat seperti apa sih bagian terowongan itu untuk bagian olte atau bagian inletnya sendiri di sini ada terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga panjang terowongan di sini 758 meter yang menyambungkan dari desa Cibinong sampai dengan desa Sukajaya tepat di depan terowongan kereta cepat yang ketiga ini di sebelah belakang saya atau sebelah sana teman-teman di bagian depan terowongan tiga ada terowongan dua yang masih dalam progress dan pengerjaan karena hujannya makin gede teman-teman di sini kita langsung saja kita lihat ada apa aja di bagian-bagian yang ada di proyek kelur kereta cepat Jakarta Bandung di dekat terowongan ini masih banyak suara mobil di dalam terowongan teman-teman kita langsung saja sedikit cari tahu ya ada apa aja bagian-bagian di sekitar terowongan kereta cepat Jakarta Bandung di sini bagian depannya ya bagian depan di sini sudah sangat nampak rapi ke depan sebelah sana adalah jalur menuju ke terowongan yang kedua di sebelah sana ini bagian subrednya nanti pinggiran di sini akan lebih dirapikan lagi tentunya akan dilakukan dam beton ya di sini seperti pada bagian-bagian terowongan yang lain menuju ke bagian pil atau pilar pertama menuju ke pilar atau tiang kereta cepat jembatan layang sebelah sana di sini ada rangka saya tidak tahu ini untuk apa ya ada mobil yang mau masuk nih teman-teman kalau mobil kecil langsung kalah ke arah kiri teman-teman tapi kalau mobil tronton harus ngambil kanan dulu lalu belok ke kiri untuk di sebelah kiri ada bagian dinding terowongan dengan jalur untuk lalu lintas air ya ya intinya itu adalah jalur untuk air gitu ya supaya tidak langsung ke arah jalur kereta cepat dibuat seperti itu kalau dari kejauhan itu nampaknya bagus teman-teman baikpun di sebelah kanan sana dan di sampingnya ada tangga teman-teman kita lihat nah di sebelah kanan sini teman-teman ada nampak tangga ya percis di samping terowongan tangga ini mungkin nanti akan dipergunakan untuk jalur pemeriksaan pada bagian atas ataupun bagian masuk untuk jalur terowongan di sekitar lokasi proyek di dekat terowongan ini ada beberapa bagian yang bulat-bulat ini teman-teman yang sebelumnya saya tidak tahu tapi ini mungkin adalah untuk resapan air teman-teman dibuat dengan mobil mesin drill ya yang kemarin-kemarin kita lihat nih teman-teman ya ternyata itu dalam sekali ya ada bagian tangganya juga bisa turun ke sana tapi mungkin itu adalah untuk jalur resapan air tapi saya tidak tahu ini di bagian tepi bawah terowongan bagian kiri dan kanan ada dua sisi jalur bagian tengahnya lebih dalam sementara untuk bagian kiri dan kanannya itu lebih pendek dan lebih tinggi untuk bentuknya ya nah mungkin ini adalah salah satu bagian dari separator terowongan yang mungkin nanti akan dipergunakan sebagai jalur kelistrikan mungkin ya teman-teman karena nanti MO dari kereta cepat Jakarta Bandung ini akan menggunakan sistem kelistrikan yang modern jadi mungkin ini adalah salah satu jalur untuk sambungan listrik ya mungkin seperti itu ya tapi saya kurang tahu juga mungkin yang lebih tahu silahkan untuk menambahkannya di kolom komentar baik di sebelah kiri sana juga ada dan ini adalah dasar dari terowongan beton teman-teman sangat tebal sekali ya walaupun di tengahnya ada parit tetapi ini adalah bagian sisi tapi saya lihat ini nampak luas sekali nggak tahu ya untuk ukuran berapa meternya tapi kita coba ukur dengan langkah saya aja ya teman-teman ini tinggi badan saya 170 ini dari tepi dari tepi sisi ya kita coba melangkah ke tengah terowongan itu ada berapa langkah ini ya satu dua tiga empat lima enam setengah sampai tengah terowongan ini untuk ukuran saya ada enam setengah langkah sepertinya akan sama untuk sisi sebelah kirinya juga teman-teman jadi ada sekitar 13 langkah ya kalau satu langkah saya itu setengah meter berarti ada berapa meter teman-teman tapi yang pasti lebih dari setengah meter ya untuk ukuran langkah saya saya tidak membawa ukuran sih teman-teman ya jadi ini perkiraan saja bisa dibayangkan seperti itu untuk tingginya sendiri teman-teman ini adalah 12 meter wow dari dalam teman-teman ada kendaraan yang masuk ya seperti jet pesawat ini kedengeran nggak teman-teman suaranya mantap ya kita menghindar dari sini ya teman-teman karena suatu saat nanti kalau kereta cepatnya sudah beroperasi saya tidak akan bisa mengabadikan momen seperti ini teman-teman ini bisa saya bayangkan suara kereta cepat yang keluar dari dalam terowongan dengan kecepatan yang rendah kendaraan truk seperti ini dengan suara yang begitu tinggi teman-teman jadi apalagi nanti kalau kereta cepat yang melintasinya ya ya ramah-ramah sekali ya semua pekerja proyek kereta cepat Jakarta Bandung di sini semuanya sangat ramah jadi untuk teman-teman yang ketemu baik di jalan ataupun di lokasi proyek siapa aja ya teman-teman asli mereka sangat ramah sekali ya teman-teman kurang lebih seperti itu ya untuk bagian atau beberapa bagian yang ada di sekitar terowongan jalur kereta cepat Jakarta Bandung jadi setidaknya saya bisa mengabadikan secara lebih dekat karena nanti mungkin kalau sudah ada kereta cepat yang melintas di sini jarak seperti ini mungkin tidak bisa saya dapatkan jadi sangat luas sekali ya teman-teman teman-teman walaupun saya tidak begitu pasti ukurannya ini berapa tapi untuk sebelah jalur saja itu sangat luas sekali karena masih banyak teman-teman yang menanyakan itu untuk berapa jalur karena kemungkinannya takutnya kan untuk masa untuk satu jalur gitu kan ya jadi kalau saya lihat dari dekat seperti ini dan teman-teman juga bisa membayangkan itu dipastikan untuk dua jalur ya teman-teman dua jalur kereta cepat Jakarta Bandung jadi untuk teman-teman yang kemarin selalu nanyain profil terowongan bang seperti itu ya ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk yang sekedar penasaran ya untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Ngabolangreceh jangan lupa untuk like videonya dan buat teman-teman yang belum subscribe subscribe channel Ngabolangreceh untuk video update berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye